Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Sobat Wilkom Sebelum membuat tutorial Saya akan menjelaskan terlebih dahulu Apa itu Wilkom Wilkom adalah software khusus Pembuat pancing atau desain bordir Yang siap digunakan oleh seluruh mesin bordir otomatis Sehingga dapat menghasilkan gambar bordir yang diinginkan Ada pun mesin bordir yang beredar di Indonesia Yang umum digunakan adalah mesin Tajima Baru dan Brother EPI, SWF, dan lain-lain Oke sekarang Kita lanjut ke tutorial Di video kali ini Saya akan menjelaskan Apa itu input A Input B Dan komplek build Pertama-tama Saya akan menjelaskan tentang input A Apa itu input A Input A adalah Sebuah perintah yang digunakan Untuk membuat objek Atau bordiran dengan jalur Jalur arah benang Ditentukan secara manual Berdasarkan posisi objek Sekarang kita Ke contoh Di sini sudah ada Pola yang akan kita buat contoh Pertama-tama Kita klik Icon input A Harus diketahui Mostly welcome memiliki fungsi Jika kita klik kiri Itu adalah sudut Jika klik kanan Adalah lengkung Yang sekarang Kita klik Icon input A Lalu Klik sisi objek Secara berpasangan Dengan arah gigjak Kita klik di sini Di kiri Kanan Lanjut ke tengah Klik kanan Klik kanan Lanjut ke atas Klik kiri Klik kiri Sisi objek Sisi objek Seperti ini Kita enter Ini hasil Dari input A Kita sekarang lanjut ke input B Input B Digunakan untuk membuat objek Dengan jalur benang melingkar Dimana Sisi perlawanan adalah Arah atau bentuk Yang berbeda Kita Beri contoh Sorry Kita membuat Bentuk ini Dengan input B Tama-tama klik Input B Klik sisi objek Bagian bawah Dari awal Sampai akhir Di bagian Di bagian Akhir Bentuk Objek tersebut Harus Menyudut Kita Klik Si objek Bagian bawah Klik kiri Klik kanan Klik kiri Jika sudah di sini Kita tekan Enter Lalu Lalu klik Dekat titik awal Dan Klik Dekat titik akhir Lalu enter Lalu kita klik disini Disini Klik kiri Klik kanan Klik kiri Jika sudah seperti ini Kita bisa klik enter Ini Cara menggunakan Input B Oke Sekarang kita lanjut Ke Complete Build Disini ada sebuah pola Berbentuk bintang Dan sekarang Saya akan memberikan Contoh Complete Build Kita akan membuat Bintang Dengan Complete Build Pertama-tama Apa sih Itu Complete Build Complete Build Digunakan Untuk membuat Objek Bentuk Perliran Yang arah Benarnya Searah Baik horizontal Maupun Vertical Atau Diagonal Oke Sekarang kita Kasih contoh Pertama-tama Kita klik Icon Complete Build Kita klik disini Kebetulan disini Semuanya menyudut Jadi kita Menggunakan Klik kiri Kita Menggunakan Klik kiri Pada mouse Pertama-tama Kita klik disini Dan untuk Menentukan awal 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 Kita mengklik Itu bebas Kalau Complete Build Mau disini Mau disini Mau disatas Juga gak apa-apa Tapi sebagai contoh Kita Buat Titiknya disini Kedua disini 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 Usahakan Semuanya pas Garis pola Agar Terlihat rapi Seperti ini Seperti ini Kita tekan Enter Tekan enter Tiga kali Kita bisa Kita lihat Hasilnya Seperti ini Jika ada yang bertanya Pang Ini jalur Benarnya Kalau di Horizontal Bisa Kita klik Objeknya Lalu kita Klik Reset object Jika sudah Seperti ini Kita Tarik Garis ini Menjadi Horizontal Seperti ini Jika sudah Seperti ini Klik Select object Ini adalah Contoh Pembuatan Objek Di Wilkom Menggunakan Input A Input P Dan Input Dan Maaf Maksudnya Complete Build Oke Mungkin cukup Sekian Tutorial Kali ini Mungkin Next video Kita akan Membuat tutorial Tentang Input C Pattering Run Dan lain-lain Jangan lupa Subscribe Sobat Wilkom Dan Like Comment Dan Share Wassalamualaikum Walaumatollah Wabarakatuh